selamat siang dan salam sejahtera dengan materi pendidikan yang membutuhkan untuk demi pengisiannya kegiatan hari ini kita akan berwali dengan pembacaan doa sesuatu ke pak muhammad nur untuk baca doa iya terima kasih rekan-rekan peserta IHT yang saya hormati mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala mursali wa ala seragil anbiya wal mursali wa ala alihi wasa'ihi ajma'in amma badu semoga kegiatan kita ini dirahmati oleh Allah dan menghasilkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan kita demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih bapak dan ibu yang saya hormati kuji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan kesempatan untuk mengikuti IHT yang akan kita laksanakan satu minggu ke depan sekolah kita kebetulan sebagai terpilih sebagai salah satu sekolah penggerak dan pada tahun ajaran baru yang akan datang kurikulum yang akan diberlakukan adalah kurikulum yang disempurnakan karena itu rekan-rekan guru perlu mengetahui bagaimana kurikulum yang baru tersebut agar nantinya kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada siswa-siswi kita dan menghasilkan output yang lebih baik kurikulum yang disempurnakan ini akan berlaku terbatas pada sekolah-sekolah penggerak dan akan berlanjut sampai nanti dua tahun ke depan semua sekolah semua kelas akan memperlakukan kurikulum yang disempurnakan tersebut perbedaan terbesarnya terletak pada nanti pada kurikulum yang disempurnakan di kelas satu itu belum ada penjurusan tidak sama dengan kurikulum yang lama dan pembelajaran akan tertuju pada profil pelajar Pancasila disertai dengan merdeka belajar saya kira itu intinya untuk tidak membuang waktu marilah kita bersama-sama membaca membaca basmala untuk membuka IHT kita yang berlaku untuk lima hari ke depan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim segala puji bagi Allah atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa dipertemukan dalam kegiatan in-house training di sekolah kita dalam rangka menyambut kurikulum baru yang Alhamdulillah di tahun ajaran nanti sekolah kita terpilih sebagai salah satu piloting sekolah penggerak Salam dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad s.a.w. Nabi yang telah membentangkan permadaan itu benaran menyalakan cahaya iman yang insyaallah ajaran-ajaran beliau menjadi petunjuk dan suluh bagi kita semua semoga kita tetap menjadi umat beliau sampai akhir selaman dan insyaallah mendapatkan sahabatnya di hari akhirat telat Amin 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 Insyaallah Amin Bapak Ibu Bustalian yang kami hormati dunia selalu bergerak era selalu berubah mau tidak mau sadar atau tidak pendidikan selalu bergeser ke hal-hal yang selalu baru baru dan terus baru dan kita sebagai pendidik tentunya juga dituntut untuk selalu mengandalkan atau melakukan perubahan-perubahan karena sama lagi era seperti sekarang ini pendidikan yang kemarin-kemarin kita pahami kita akan bertemu dengan anak didik kita di kelas di sekolah sekarang pendidikan bisa berlangsung tanpa sekat kelas dan ruang-ruang belajar dan sebagai generasi pendatang di era ini karena kita tidak terlahir di era kecanggian teknologi kita adalah generasi migran berhadapan dengan generasi yang melahir di era kecanggian teknologi ini yang tentunya lebih paham daripada kita dan menjadi pertanyaannya apakah kita akan mengikuti rama mereka atau kita menarik mereka ke rama kita jadi semua itu menjadi tantangan baik kita sebagai pendidik namun sebelum kita bicara tentang bagaimana teknologi itu kita berbicara tentang fondasi dasar dari pendidikan itu sendiri apa yang kita mau lakukan sebagai dasar dan apa yang kita mau capai dalam dunia pendidikan kita jadi fondasi kokoh yang akan kita bahas pada kesempatan ini sebagai pelajaran awal sebelum kita masuk ke bagaimana kurikulum sekolah penggerak sebenarnya adalah pendidikan yang memerdekakan seperti apa sebenarnya pendidikan di era baru yang disenangkan oleh kementerian pendidikan di negara kita dengan harapannya nanti bahwa peserta didik kita lahir dengan karakter-karakter yang kuat dengan nama karakter profil pelajar Pancasila kita mulai Bapak Ibu apa itu pendidikan yang memerdekakan pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang berpusat pada anak dengan memperhatikan bakat potensi dan kebutuhan sehingga proses pendidikan menyenangkan bagi anak dan diharapkan profil pelajar Pancasila dapat terwujud jadi kalau selama ini mungkin kita selalu untuk berusaha memberikan penekanan penekanan kepada anak didik kita seperti apa yang kita mau di era baru ini kita diharapkan untuk mencoba membuka diri untuk lebih memahami anak didik kita potensi mereka seperti apa bakat mereka minat mereka dan kebutuhan mereka seperti apa dan kita diharapkan melaksanakan pendidikan itu yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut dan pendidikan itu bisa menyenangkan bagi anak sehingga karakter-karakter yang ada di profil Pancasila bisa terwujud pendidikan yang memerdekakan bapak-bapak ibu sekalian itu kita randaskan pada filosofi pendidikan dari Bapak Suhajar Dewantara Menteri Pendidikan pertama di negara kita dan yang pertama kita lihat adalah semboyan beliau dalam pendidikan kita mengenal tiga semboyan dari Bapak Kehajar Dewantara yaitu ingat arso sunturodo artinya ketika kita di depan memberikan contoh memberikan teladan kalau kita bawa kepada diri kita sebagai pendidik orang mengatakan bahwa sikap itu berbicara lebih keras daripada kata-kata jadi walaupun kita mungkin berkuar-kuar depannya anak diri kita berkeria A, B, C, dan D kalau kita melaksanakan E, M, E dan maka besar kemungkinan anak diri kita akan melaksanakan apa yang kita lakukan bukan apa yang kita katakan jadi ketika kita sebagai pendidik kita berusaha bagaimana kita menjadi teladan saya undangi bahwa sikap itu berbicara lebih keras daripada kata-kata kemudian yang kedua Imadiah bangun kakso artinya memberikan semangat kepada peserta didik kita jadi ini motivasi kepada peserta didik kita terkadang menghadapi peserta didik yang motivasi motivasi belajarnya arah mereka untuk melihat masa depan itu masih pulang sehingga mereka acu-acu saja jadi mari kita sebagai pendidik bisa membuka pikiran anak-anak kita bagaimana sebenarnya tantangan yang mereka akan hadapi di masa depan bukan tantangan yang kita hadapi tapi tantangan yang akan mereka hadapi di masa depan kita siapkan mereka kita berikan mereka motivasi bahwa di masa depan mereka harus berjuang dan sekarang persiapan untuk perjuangan itu kemudian berikutnya adalah tutu Rihandayani yang di belakang memberikan dorongan nah tetapi ini sangat-sangat dibutuhkan namanya juga peserta didik masih anak-anak kita yang harus memberikan dorongan kepada mereka bagaimana mereka bisa berbuat bagaimana bisa mereka melakukan hal-hal yang baik dan bisa menjadi manusia yang memenuhi perannya sebagai anak peserta didik dan juga ada di lingkungan sekitar mereka yang berikut adalah refleksi dari pemikiran kerajaan di yang pertama pendidikan adalah tempat persemaian penih-penih kebudayaan pendidikan dan kebudayaan itu adalah satu kesatuan menurut beliau jadi untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan peradaban bangsa yang kita cita-citakan itu jalan yang paling baik adalah melalui pendidikan pekerjaan yang kita lakukan di dunia pendidikan itu bukan hanya sekedar bagaimana anak-anak kita sekolah bagaimana anak-anak kita belajar bagaimana anak-anak kita mendapatkan nilai yang tinggi tapi pekerjaan kita sebenarnya lebih mulia dari hanya sekedar itu bagaimana kita menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan dan bagaimana pekerjaan kita itu menjemput peradaban yang lebih bagus untuk anak didik kita kemudian refleksi yang kedua inti dari filsafat pendidikan di Hajar Dewantara adalah perubahan jadi perubahan itu hanya mutlak pendidikan itu harus dinamis harus berubah sesuai dengan perkembangan zaman jadi pendidikan harus bisa menjawab tantangan zaman kita tidak boleh lagi mengatakan bahwa saya dulu seperti ini saya dulu seperti ini karena anak-anak kita tidak menghadapi zaman yang kita mereka tidak menghadapi persaingan dimana kita bersaing ketika kita mau mendapatkan sesuatu yang terbaik itu mereka punya tantangan sendiri di masa depan jadi pendidikan kita harus bisa memenuhi kebutuhan anak di masa yang akan datang apa yang mereka butuhkan ketika mereka sudah lepas dari kita itu yang harus kita siapkan karena sekali lagi kita pada saat kita kemarin berusaha untuk misalnya dalam salah kecil masuk ke dunia pendidikan tantangannya pasti berbeda dengan tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita di masa depan jadi kita sebagai guru harus siap untuk berubah siap untuk berusaha bagaimana anak didik kita bisa bertahan di masa yang akan datang pendidikan itu juga harus memandang bahwa perbedaan itu mutrat kita tidak boleh memaksakan anak itu menjadi satu seperti apa yang kita mau jadi kita harus bisa memahami bahwa anak didik kita punya karakter berbeda punya potensi berbeda punya bakat dan minat yang berbeda tugas kita dalam pendidikan adalah bagaimana menguatkan potensi dan bakat setelah minat yang mereka punya sehingga itu bisa menjadi bekal mereka di masa yang akan datang yang berikut pendidikan memandang anak secara hormat ini berorientasi kepada anak pendidikan berorientasi kepada anak artinya kita guru itu harus berusaha memahami bahwa yang kita didik ini adalah makhluk hidup mereka punya keinginan mungkin saja berbeda dengan keinginan kita jadi kalau misalnya kita melihat mereka punya keinginan yang berbeda bagaimana kita sebagai pendidik kalau keinginan mereka salah jadi kita berusaha mengarahkan mereka bukan dengan mungkin memarahi mereka atau bagaimana yang jelas kita berusaha untuk menghargai mereka sebagai makhluk hidup dan tetap juga bahwa kita harus mengajarkan mereka tentang nilai-nilai budaya tetap bahwa bagaimana anak terhadap orang tua walaupun kita disini dikatakan bahwa memandang anak secara hormat tapi tetap kita menghargai mereka sebagai makhluk hidup dan mengarahkan mereka sebagai anak yang bisa menghargai orang tua mereka berikut yang mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu asas-asas pendidikan di Hajar Lewantara yang pertama arti dan maksud dari pendidikan itu sendiri pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak pada mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingguna baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat bagaimana kita mendidik mereka agar mereka bisa punya peranan yang positif sebagai diri pribadi dan sebagai anggota masyarakat yang kedua pendidikan itu hanya tuntunan kehidupan tumbuh kembangan itu terletak di luar kekosan kita sebagai pendidik kita bisa mengarahkan mereka kita bisa memperlihatkan mereka bahwa begini hal-hal yang akan terletakkan tapi sekali lagi takdir hidup mereka di luar kekuasaan kita kita hanya bisa berusaha mengarahkan mereka menunjukkan mereka kepada hal-hal yang baik tapi sekali lagi kekuasaan untuk menciptakan kehidupan yang baik kepada mereka di luar kuasa kita ada yang di atas sana yang menjadi penentu penentu takdir dari anak kita jadi kita hanya memberikan tuntunan hidup seperti ini yang baik seperti begini harus kamu tempuh kerja kerahnya seperti ini disiplinnya seperti ini dan seterusnya tapi hasil akhir ada di tangan yang kuasa yang berikut perlukan pendidikan itu jadi kalau tadi kita mengatakan bahwa hasil akhir dari kehidupan anak bukan kekuasaan kita akan tetapi pendidikan itu tetap diperlukan anak mamanya juga anak-anak itu kan karena mereka tidak bisa menentukan ini baik ini buruk ini yang harus kita lakukan kita perlu jalan mana disinilah pendidikan berperan pendidikan berperan memperlihatkan kepada mereka kalau kamu mau ke sana ini jalannya ini jalannya kalau mereka belo-belo lagi sedikit kesingat ini belo-belo kesingat lagi sedikit dan seterusnya jadi walaupun sekali lagi hasil akhir kehidupan peserta didik kita di luar kekuasaan kita tetapi sebagai pendidik kita punya kemana untuk bisa mungkin mengarahkan mereka mendidik mereka sekali lagi agar anak-anak kita bisa survive dalam kehidupan dan tentangan kehidupan di masanya mereka berikut yang keempat dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan disini dikatakan bahwa dasar jiwa itu adalah keadaan asli jiwa anak yang belum dipengaruhi oleh keadaan di luar jadi untuk menentukan bagaimana warnanya anak itu itu pendidikan punya andil yang cukup besar pendidikan punya andil yang cukup besar untuk memberikan warna dalam kehidupan anak-anak bagaimana sekali lagi punya pendidikan dengan tantangan sekarang ini yang dimana kita harus betul-betul memahami karakter anak-anak betul-betul memahami minat mereka dimana betul-betul bisa memahami bagaimana kebutuhan mereka dan bagaimana kita mengarahkan mereka agar sekali lagi mereka bisa tumbuh dengan minat bakat yang mereka punya itu yang selanjutnya bagiat ada yang dapat dirubah dan ada yang tidak dapat dirubah nah disini dikatakan bahwa ada yang dapat dirubah dari jiwa anak itu berkaitan dengan pikiran kecakapan nah kemudian ada juga yang dianggap tidak bisa dirubah itu dalam arti rasa dengan agama dan sebagainya jadi pendidikan itu sangat-sangat berperan dalam apa yang bisa dirubah itu jadi bagaimana anak-anak berpikir bagaimana anak-anak memperoleh kecakapan hidup di pendidikan tempatnya ya bagaimana mereka bisa mendapatkan pendidikan bermakna dari bapak dan ibu guru memberikan mereka masukan-masukan mereka mereka ketampilan kecakapan hidup dan sebagainya ada di dalam dunia pendidikan yang berikut perlunya menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti nah disini yang dibakas bapak ibu sekalian pendidikan bisa mengarahkan peserta didik untuk lebih bisa menguasai diri mengendalikan diri ya jadi terkadang kan kalau anak-anak kita itu yang jiwanya masih tidak bisa dikendalikan terkadang marah-marah saja apa yang dia maupun harus jadi pendidikan juga punya peranan disitu bagaimana pendidikan itu bisa mendewasakan mereka bisa menjadikan mereka orang yang lebih bisa berbesar hati mengelola emosi mereka mengelola pengendalian diri mereka agar mereka bisa memperbaiki budi pekerti kemudian yang berikut jenis-jenis budi pekerti yang bisa diarahkan oleh pendidikan kalau disini dikatakan bahwa kekosaan agama kemudian keindahan penggunaan dan paedah serta pengetahuan dan menolong atau menabdi kepada orang lain yang perlu dikembangkan oleh pendidikan bahwa jenis-jenis budi pekerti itu sangat-sangat diharapkan bahwa dalam dunia pendidikan paradigma baru dunia pendidikan di era sekarang ini bisa melatih dan mendidik anak-anak kita agar mereka bisa mencapai budi pekerti yang tinggi dan bisa memanusiakan manusia dan yang terakhir adalah naruh di pendidikan artinya pendidikan selama ini terkadang hanya berdasarkan para cara-cara dan kebiasaan yang seringkali dipengaruhi oleh perasaan sebagai pendidik jadi ini juga perlu kita menelitikan bahwa lalu pendidikan kita bisa dengan mengetahui karakteran adik kita dengan pendidikan kita berpusat kepada mereka kita bisa melihat bagaimana bakat benar mereka mengarahkan mereka bukan hanya berdasarkan kebiasaan-kebiasaan dari tahun kemarin dan tahun kemarin-kemarinnya lagi jadi saya kira seperti itu bapak-bapak ibu sekalian bahwa pendidikan yang memerdekakan intinya bagaimana kita menerapkan proses pendidikan kita itu berpusat kepada anak dilih kita bagaimana kita mengembangkan proses pendidikan dengan teladan bukan dengan perintah dan kekerasan segera seperti ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini nanti kita bisa diskusi-diskusi selanjutnya seperti apa diskusi nanti bisa berkembang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Pak mungkin bisa kita pahami sebagai karakter yang kita harapkan bisa dimiliki oleh anak didik kita setelah kita melakukan proses pendidikan sesuai dengan kurikulum yang sekarang disebut dengan kurikulum seolah-olah jadi produknya kita diharapkan nanti adalah pelajar yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila nah profil pelajar Pancasila itu Pak secara secara jelasan dari pemerintah kita ada enam yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan ahlak milia jadi setelah melalui proses-proses pendidikan kita kalau kita hubungkan dengan materi kita hari ini bahwa dalam proses pendidikan itu kita memberikan pelajaran menyenangkan membekalkan mereka kita bisa berharap bahwa mereka tentu menjadi generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan insya Allah berakhlak milia kemudian dengan yang kedua adalah mandiri dengan kita memberikan mungkin semacam stimulus-stimulus dalam pendidikan kita bagaimana mereka bisa menggali potensi kemandirian dalam diri anak diri kita nah jadi dengan kurikulum mendatangkan komunitas sekarang bagaimana proses pembelajaran yang kita lakukan nanti pembelajaran di kelas itu adalah kita arahkan anak diri kita bagaimana mereka bisa mendiri bagaimana mereka bisa mendiri nah kemudian bernalar kritis ya jadi bisa apa namanya berpikir kritis dalam menghadapi permasalahan dan seterusnya nah berikut berkemenikahan global ya jadi anak-anak kita bisa memahami tentang perbedaan ya saya katakan tadi bahwa perbedaan itu kan sesuatu yang dalam kehidupan kita bukan hanya berbeda tentang budaya dan sosial di sekitar kita tetapi secara umum secara global bagaimana peserta didik kita bisa memahami itu bahwa dalam perbedaan itu kita tetap bisa melakukan persatuan dan kita tetap membangun untuk menjadi sekali lagi memanusiakan manusia berikut bergotor royong ya jadi ini juga ya memang agak-agak ini sudah mulai sedikit putar di dalam kehidupan kita orang semakin individualis dan sebagainya jadi diharapkan dengan proses pembelajaran yang kita temukan melalui kurikulum yang akan kita laksanakan di sekolah kita ini mudah-mudahan budaya bergotor royong itu budaya membantu orang-orang lain yang berdasarkan dengan orang-orang lain yang berikut adalah kreatif bagaimana peserta didik kita diharapkan bisa keterampilannya bisa berkembang bisa menghasilkan sesuatu yang baru karena kita tidak memaksa mereka Bapak Ibu kita tidak memaksa mereka sekali lagi untuk melakukan apa yang kita mau sehingga kita harapkan dengan kelebasan kelebasan dalam tanda putih mereka punya akhirnya mereka bisa lebih kreatif lagi saya kira seperti itu Pak mudah-mudahan bisa Bapak terima dan selanjutnya mungkin saya diskusikan lebih belajar karena inilah yang saya sampaikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Sampai ketemu di minggu depan dalam kegiatan yang berbeda Alhamdulillah Saya Rasna Selaman sebagai berdekat mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh